Pemkap Lebak dan Pemerintah Kota Tangsel baru saja menandatangani Memorandum of Understanding atau MOI yang merupakan kerjasama secara umum di Gedung Negara Pemkap Lebak pada 29 September 2023 lalu. Namun dalam pertemuan tersebut muncul wacana bahwa Pemkot Tangsel akan membuang sampah ke wilayah Kabupaten Lebak setelah kunjungan Wali Kota Tangsel Benyamin Daivni KTPSA Dengum di Desa Sindang Mulia, Kecamatan Maja. Menanggapi isu tersebut, Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya mengatakan jika membahas poin tersebut Tangsel harus mengajukan dulu kepada Pemkap Lebak. Ditegaskan Iti, pertemuan kemarin merupakan pembahasan secara umum seperti pembahasan dengan berbagai daerah lain. Tapi kan kalau membahas poin itu, jadi mereka harus mengajukan dulu ke kita, baru nanti kita kaji apakah memungkinkan atau tidak akan. Jadi tidak serta-mertakan begitu, karena di luar MOI kan harus PKS lagi, antar bidang kan gitu. Nanti yang mereka menyampaikan, baru nanti kita kaji dan bagaimana kajian menurut kita apakah layak dan tidaknya. Jadi belum ada ya Bu ya? Ya belum ada, MOI itu global, sama seperti kita MOI dengan Sumpah Bumi, dengan Kabupaten Serang kan semua gitu kan. Apalagi kita di daerah-daerah perbatasan begini kan, yang lembaga sama juga misalkan kita dengan lembaga pendidikan, dengan universitas dan lain sebagainya yang global. Nanti misalkan sesuai dengan kebutuhan, ya kita misalkan di belaya perbatasan itu yang dibutuhkan oleh kita misalkan sektor pendidikan dan lain sebagainya, itu nanti ditindaklanjuti dengan PKSnya, perjanjian kerjasama antara unitnya gitu. Nah ini baru pembahasan secara global, jadi kalau ke arah situ belum, nanti kita, kalau pemberbinat kan harus menunggu dulu surat dari mereka kan gitu. Baru nanti kita kaji, ya kan kita kaji juga harus secara komprehensif kan, apa untung ruginya, apa dampaknya dan lain sebagainya gitu. Dalam pembahasan kerjasama, lokasi pembuangan sampah tersebut berada di TPSA Dengung, Kecamatan Maja, yang merupakan wilayah pemrosesan sampah akhir di Kabupaten Lebak. Bahkan disebut-sebut jika nanti kerjasama tersebut terjadi, setiap harinya akan ada kiriman 500 ton sampah per hari. Sub indo by broth3rmax